Sampai jumpa di video selanjutnya Mungkin banyak perkara yang sudah kita jalani, kita alami dan kita merasa bahwa Allah itu selalu berada dalam dekat kita Bapak adalah Bapak yang setia, mari sama-sama kita bawa hati kita sepenuhnya Mari kita sama-sama berikan hati kita untuk kita terus melekat kepada Tuhan Bapak yang mengasihi setiap kita, Bapak yang rancangannya selalu baik bagi setiap kita Mari sama-sama kita mau berdoa Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami Engkau Bapak yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami Engkau Bapak punya rancangan yang terbaik bagi setiap kami Kami bersyukur dan saat ini kami mau bersama-sama Tuhan Membuka hati kami untuk Engkau Menyembah dan meninggikan Engkau Allah kami yang hidup Terima kasih Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami memuji dan menyembah Allah yang hidup Amin Tuhan Yesus Kristus Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi Tak pernah sendiri Jalan hidup ini selalu menyertai Betapa ku menyadari Di dalam hidupku ini Kau selalu memberi Rencana terbaik oleh karena kasih Bapak sentuh hatiku Ubah hidupku Ubah hidupku Menjadi yang baru Menjadi yang baru Bagai Emas yang murni Kau membantu Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Bapak sentuh hatiku Ubah hidupku Menjadi yang baru Bagai emas yang murni Kau membantu pejana hatiku Tepat ajar ku mengerti Sebuah kasih yang selalu memberi Bagai air mengalir Yang tiada kena terhenti Kau sungguh baik Kami semangat Kau membantu Alah yang menyentuh Hati kami Menentui tubuh Terima kasih Yesus Alah yang mengubahkan Sejauh hidup Baik dalam hidup kamu Terima kasih itu juga Terima kasih itu juga Terima kasih itu juga Kau buka hati kami Kau buka hati kami Kau lengkapkan hidup kami Tuhan Haleluya Kau sungguh hidup kami Alah yang berkuasa Terima kasih itu juga Terima kasih Yesus Terima kasih roh kudus Bapak Bapak sentuh hatiku Ubah hidupku Ubah hidupku Menjadi yang baru Baru baga hati kami Emas yang murah Kau membentuk Becana hatiku Bapak ajar ku Menghenti Sebuah kasih Yang selalu Mengberi Pegang Air mengalir Yang tiada Pernah Berhenti Begai Air mengalir Begai Air mengalir Begai Begai Air mengalir Air mengalir Yang tiada Pernah Berhenti Berhenti Shalom Saudaraku Seiman Kita berjumpa Kembali Dalam acara Puasanya Tak terbatas Saya mengucapkan Terima kasih Kepada Bapak Hengki Dan Ibu Iki Sudah memberikan Saya kesempatan Untuk memberikan Sedikit sharing Kesaksian saya Juga Saya berterima kasih Kepada Gereja Betani Ambarawa Sudah menerima kami Dan rekan-rekan saudara kami Menerima saya Men support saya Di Ambarawa Terima kasih Perkenalkan Nama saya Paulus Saya Saat ini tinggal di Ambarawa Bersama istri saya Dengan kedua Anak saya Putra saya Dan putri saya Dan saya Usaha Di bidang Bahan bangunan Di Ambarawa ini Saya akan bercerita Saya akan bercerita sedikit Tentang latar belakang Saya Dalam tema Yang saya ingin Angkat adalah Kado terindah saya Dalam hidup saya Adalah bertemu Tuhan Yesus Kristus Saya Saya lahir di Sambas Di Kalimantan Barat Kami Tentang latar belakang Yang jelas Menengah Menengah pun Tidak saya Lanjutkan Saya hanya Lulusan SD Saja Jadi Hidup ini Buat kami itu Sangat luar biasa Susah Karena kami Tahu Kalau Kita tidak Berjuang Kita tidak akan Ada hasil Ya Kami keluarga Itu tidak Mengenal Tuhan Di saat itu Kami hanya tahu Kami Bekerja Cari uang Ya Dan bisa Memenuhi kehidupan Kami sehari-hari Dan juga Saya punya Dendam yang sangat Mendalam Di saat saya Remaja Kenapa? Karena Papa saya Tidak mau Membiayas kami Dia Sudah Berkeluarga Kembali Dan kami Harus hidup Berkesusahan Tapi Di saat itu Saya Tetap berjuang Seorang diri Di Jakarta Sini Dan Kehidupan Mama kami Di Kalimantan Sana Tinggal di daerah Di kampung Ya apa adanya Hidupnya Tapi saya Berjuang Di Jakarta sendiri Untuk Mencari Mencari nafkah Saya mau berjuang Saya mau sukses Bagaimanapun caranya Tapi saya tidak tahu Di saat itu Yang jelas Saya Kerja terus Saya akan mencari Pengalaman Sebanyak mungkin Supaya Supaya saya bisa Punya penghidupan Yang lebih baik Dari tahun Ke tahun Kami lewati Dari Remaja Sampai saya Berkeluarga Saya Berjuang dengan Luar biasa Keras Kehidupan kami Saya tidak pernah Mengeluh Tentang hidup Susah Tapi saya akan berjuang Untuk kesuksesan Kesuksesan saya Jadi setelah saya Di Jakarta Lebih dari Sepuluh tahun Akhirnya saya Bisa membangun Usaha Kecil-kecilan Saya punya toko Saya berjuang Mama saya Saya bawa Tinggal bersama kami Adik saya juga Akhirnya kami Bisa Berkumpul kembali Dengan mama saya Akhirnya Saya Berkeluarga Saya menikah Dengan istri saya Dan kami Berjuang bersama Ingin memiliki Kehidupan yang lebih baik Sebenarnya Atau sekilas Tentang Kehidupan saya Dari kecil saya Berjuang terus Untuk mendapatkan Kehidupan yang lebih baik Seperti itu Masalah yang terjadi Pada diri saya itu Adalah Di saat kami Punya usaha Yang cukup lumayan Tapi tidak besar Cukup makan lah Kami punya rumah Punya usaha Kendaraan Juga punya Di saat itu Bercukupan lah Untuk hidup kami Yang dia dimasalah adalah Saya dari kecil itu Tidak pernah tinggal bersama Bapak Jadi saya punya karakter itu Begitu keras Dan saya selalu Tidak akan mendengar Apapun kata orang lain Saya hanya mendengar Apa kata hati saya Apa yang saya rasakan benar Yang saya lakukan Saya tidak pernah mendengar Kata mama saya Saya pun tidak pernah Menerima Masukan dari istri saya Karena saya merasa Saya mau berbuat Semau saya Seperti itu Jadi Tipikal Karakter saya itu Sangat keras Di saat saya Sudah berkeluarga Terjadi satu hal Yang sangat-sangat Membuat saya Hancur Di dalam hidup saya Itu adalah Di saat saya itu Tidak sepaham Dengan ibu saya Saya Berseteruh Dengan mama saya Ya walaupun Kami tinggal satu rumah Tapi kami sering bertengkar Pada satu waktu Banyak hal yang terjadi Mungkin ada kebencian Kemarahan Yang tidak terungkap Hanya memuncak Pada satu saat itu Mama saya Dengan saya bertengkar hebat Membuat mama saya itu Putus hubungan Dengan saya Mama saya keluar dari rumah saya Dan saya masih ingat Mama saya itu Pernah mengutuk saya Di saat itu Setelah itu Mama saya pergi dari rumah Bersama adik saya Di saat itulah Saya merasa Saya punya kesalahan fatal Yaitu Orang tua satu-satunya Yang membesarkan saya Yang begitu peduli sama saya Tapi Saya kok tega gitu Saya kok Bisa gitu Melawan orang tua saya Saya pikir kembali Ini faktornya itu adalah Karena saya Tidak dididik Di dalam rumah tangga Karena karakter Seorang bapak itu Tidak ada Di dalam hidup saya Pengalaman hidup saya itu Hanya di jalanan Di luar Dari pengalaman orang Pergaulan jahat Pergaulan buruk Itu yang saya Setiap hari Yang saya Dapatkan Jadi Orang tua itu Cerewet Buat saya itu Ada satu hal Yang saya tidak suka Padahal Mungkin mama saya Menasehati saya Menyayangi saya Bukan nasihat mama Yang saya terima Tapi Satu kebencian Karena Di dalam keluarga itu Saya Tidak mengenal Adanya Seorang bapak itu Yang memberikan kasih sayang Saya tidak pernah merasakan Terima Duit jajan dari bapak Saya tidak pernah dapat Angpau bahkan Dari bapak saya Apalagi saya Dimarahin Sama seorang bapak itu Belum pernah Belum pernah Sehingga hidup saya Mengalami hal itu Tapi Hidup dengan mama pun Waktunya itu pun Sangat Terbatas Hanya beberapa tahun Saya kebaikan hidup saya Di luar Saya hidup hanya Merantau sama orang Bekerja sama orang Seperti itu Itu membuat karakter saya Mungkin Lebih keras Jadi Waktu kejadian Bersama mama saya itu Mama saya Akhirnya Keluar dari rumah saya Dan Satu hal Mama saya Mengutuk saya Di halaman rumah saya Di saat itulah Saya merasa Bahwa saya Telah berbuat salah Yang sangat-sangat Dalam dan saya Sangat berdosa Terhadap mama saya Tapi di saat itu Mama saya pergi Dan saya panggil Mama pun Mama saya pun Tidak mau balik lagi Dan dia pergi Kurang lebih Hampir satu tahun Saya tidak tahu Keberadaannya Saya sama istri saya Mencari Ya kan Mau minta maaf Mau minta ampun Sama mama saya Tapi saya tidak tahu Tidak tahu Mama saya di mana Saya minta kerabat saya Minta Saudara Saudari istri saya Untuk mencari mama saya Gitu Mama saya Sekarang tinggalnya di mana Gitu kan Waktu kejadian itu Kami tinggalnya Di daerah Tanggerang Setelah itu Kurang lebih Hampir satu tahun setengah Baru kami tahu Keberadaan mama saya Ternyata mama saya itu Tinggal di pemanukan Tapi dalam waktu Satu setengah tahun itu Saya sebagai anak Yang sangat Merasa bersalah Terhadap Mama saya Yang Satu-satunya Mama yang memberikan Kasih sayang Begitu besar-besar Tapi saya sangat tidak tahu diri Bahwa itu kasih sayang Mama berikan itu Saya balas dengan Kebencian Seperti itu Di saat itu Selama satu tahun setengah itu Ternyata Pikologi saya Mempengaruhi saya Mempengaruhi Usaha saya Membuat Usaha saya pun Hancur Kenapa? Karena saya terbebani Seperti itu Terbebani dengan Beban yang begitu berat Orang tua Satu-satunya Di dunia ini Sudah Tidak ada lagi Mama sudah membenci saya Sudah mengutuk saya Saya sudah tidak bisa Buat apa-apa lagi Seperti itu Jadi Di saat itu Mama tidak ada Usaha saya Hancur Dan Hampir Collab di saat itu Tapi ya Tuhan Baik Sama saya Tapi saya belum Mengenal Tuhan di saat itu Saya belum mengenal Tuhan Yesus Saya hanya tahu Bahwa Keyakinan lama saya itu Ternyata Tidak bisa Memberikan Apa yang saya inginkan Seperti itu Jadi Teman-teman yang lain juga Banyak support Banyak dukung saya Ya kan Menasihatin saya Bagaimana Supaya saya Mau pulih Sama ibu saya Tapi Setelah sudah mengetahui Mama saya Posisinya di mana Akhirnya saya mau Minta tolong Sama saudara saya Untuk mencari Mama saya Tapi Mama saya tidak Mau menerima saya Kembali Dia mengatakan Saya anak yang Durhaka Di posisi Seperti itu Saya merasa Menjadi Anak yang sangat Tidak berguna Menjadi suami Terhadap Buat anak saya Buat Istri saya pun Saya Sangat down Di saat itu Sangat tidak punya Harapan hidup lagi Seperti itu Dan mati Semangat kerja saya Sudah tidak ada Tapi Ya Pada Satu saat Saya Diajak Ketemu dengan Satu orang Yang saya tidak kenal Intinya Mau ngajak bisnis Awalnya Mau ngajak bisnis Akhirnya kami Ketemu Dan Bukan bisnis Yang dia mau Nawarkan buat saya Tapi Dia menceritakan Pengalaman Hidup dia Bagaimana Dia bertemu Tuhan Yesus Tapi Di saat saya Posisi yang Lagi down itu Saya Hanya mendengar Apa yang dia Saksikan Ya kan Dia menceritakan Bagaimana Kebaikan Tuhan Yesus Untuk dia Bagaimana Dia hubungan Dengan ibunya Dan Bisa pulih kembali Dan di saat Situlah Saya tertarik Dia menceritakan Bahwa Dia itu Bisa pulih Bersama orang tua Bapaknya Dengan ibunya Itu Karena Tuhan Yesus Menolongnya Dan di saat itu Saya mendengar sharingnya Mendengar ceritanya Tapi di saat itu Saya melihat bahwa Kesaksiannya kok Yang dialaminya kok Sama seperti saya Gitu kan Saya ingin tahu Bagaimana caranya Supaya saya bisa Pulih kembali Bisa ketemu Mama saya kembali Dan Mama saya Bisa mengampuni saya Kembali Gimana caranya Akhirnya Saya mendengar dia sharing Kurang lebih 15 menit Tapi Apa yang terjadi Setelah itu Saya Memang Dari kecil Sampai saya Dewasa Saya belum pernah Nangis Saya belum pernah Mengeluarkan air mata Karena hidup saya itu Saya harus berjuang Apapun itu Hidup saya sangat keras Dan karakter saya Sangat keras Dan saya tidak pernah Setetes air mata pun Saya keluar Dari mata saya Tapi setelah mendengar Dia sharing Dia cerita Kebaikan Tuhan Hati saya Deg-degan Hati saya Deg-degan Dan saya keluar Keringat dingin Tapi Dari saat itu Teman saya Mengatakan Ayolah Apa yang kamu rasakan Keluarkan 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 Kalau mau nangis Nangis saja Dia bilang Padahal Di saat pertemuan itu Ada di dalam Mall Saya masih ingat Di salah satu Cafe Banyak orang Lalu lalang Dan teman saya Mengatakan Ya udah Kamu coba Kamu ada Kesedihan Kepedihan Unek-unek Kalau mau nangis Nangislah Seperti itu Saya ingat teman saya Nasetin saya Tapi setelah Dia selesai sharing Selesai dia cerita Pengalaman dia Bersama Tuhan Di saat itulah saya Meluapkan Emosi saya Yaitu saya Saya tidak pernah Merasakan Saya nangis Tapi di saat itu Saya benar-benar Saya nangis Nangis sejadi-jadinya Dan Suara saya Kenceng sekali Semua orang Di dalam Mall itu Melihat saya Ini ada apa Kejadian gitu Jadi saya sudah tidak sadar lagi Di saat itu Saya nangis Sejadi-jadinya Teman saya itu Minta saya Manggil Bapak Tolong saya Saya nyebut Bapak Tolong saya Saya tidak tahu Apa lagi Harus aku perbuat Bapak Tolong saya Dan di saat itu Saya merasakan Kok ada satu sosok Bapak Yang sangat luar biasa Tapi saya tidak tahu Sosok Bapak itu siapa Tapi di dalam saya Menutup mata saya Yang merasakan Bapak Teman saya Bapak itu ada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tolong Bapak Tolong Di saat itu Saya benar-benar Tidak sadar Saya nangis sejadi-jadinya Akhirnya Satpam itu datang Teman saya Nopang saya Sampai ke Dalam mobil Di dalam mobil itulah Saya juga sudah Lemes jadinya Saya ingat Bapak Tolong saya Bapak Tolong saya Bapak Tolong saya Hidup saya sudah hancur Saya ingin pulih Saya ingin Bersatu kembali Dengan ibu saya Itu yang saya Selalu katakan Bapak Tolong Tapi saya tidak tahu Sosok Bapak itu seperti apa Tapi setelah saya meluapkan emosi saya Saya nangis Sejadi-jadinya Di saat itu Saya pelong Beban saya itu 50% itu Hilang Seperti itu Dan saya merasa Waduh Ini saya belum pernah merasakan ini Beban saya yang saya tumpuk Bertahun-tahun Ya kan Mama yang begitu Mencintai saya Akhirnya harus Terpisah Yang saya ingat Tapi saya tidak tahu Di saat itu Saya merasa saya benar-benar Legah Di saat itu Akhirnya di dalam mobil Teman saya itu Ajak saya berdoa Saya tidak tahu Saya lupa Dia mengucapkan apa Saya ikut dia mengucapkan Pada intinya Yang saya tahu adalah Yang terakhir dia mengatakan Saya akan sepenuhnya Mempercayai Tuhan Yesus adalah Tuhanku Itu yang saya ingat seperti itu Setelah itu Presentasi bisnisnya tidak jadi Malah saya Terbawa Dengan Kesaksian dia seperti itu Tapi di saat itu Buat saya adalah Saya Mengenal Tuhan Yesus Dengan cara seperti itu Tapi saya belum tahu Tuhan Yesus itu seperti apa Tapi Saya merasakan bahwa Dengan saya Meluapkan Emosi saya Dan saya Memanggil namanya Tapi Hati saya menjadi Lebih Pelong jadinya Lebih terbuka seperti itu Habis itu Saya pulang Dan istri saya tidak tahu Tidak tahu saya bahwa Saya di dalam hati Saya sudah percaya sama Tuhan Yesus Saya tidak berani cerita Kenapa saya tidak berani cerita Karena Terus terang Saya tidak Saya sangat tidak suka dengan Ajaran kekristenan Kenapa? Karena ada beberapa teman Orang Kristen yang saya kenal Tidak semua mungkin ya Yang saya kenal hanya beberapa orang itu Punya karakter yang tidak menunjukkan Ajaran yang saya Saya orang awam itu Bisa bikin saya tertarik seperti itu Jadi saya pernah ngomong sama istri saya Sebelum-sebelumnya Jangan pernah masuk agama Kristen Kita tetap berpegang teguh pada Keyakinan lama kita Saya bilang seperti itu Tapi pada hari itu Saya sudah percaya Tuhan Yesus Dan saya tidak berani cerita sama istri saya Minggu Beleliat minggu Akhirnya hampir 3 bulan Saya sudah tidak tahan lagi Saya setiap malam itu Setelah itu saya mendengar lagu, lagu Kristen, setelah dengar lagu saya bisa ikut nangis seperti itu. Pada sebelumnya saya gak pernah nangis seperti itu. Jadi saya mulai berdoa, berdoa yang sangat sederhana, saya hanya magi namanya, saya minta Tuhan pulihkan hidup saya. Saya tidak minta apa-apa di saat itu, saya hanya minta Tuhan Bapak di sorga tolong pulihkan keluarga kami. Karena keluarga kami hancur lebur, seperti itu. Nah setelah itu saya tidak kuat lagi, saya harus cerita kepada istri saya bahwa saya sudah percaya Tuhan Yesus. Di saat saya terserang kepada istri saya, istri saya marah besar. Gara-gara saya terima Tuhan Yesus, bukan terima Tuhan Yesusnya, istri saya menyadarkan saya. Tapi waktu, ternyata waktu dulu, sebelum-sebelumnya itu istri saya pernah mengajak saya untuk pindah keyakinan. Tapi saya tidak mau. Tapi saya, akhirnya saya percaya Tuhan Yesus dengan cara Tuhan seperti itu. Dan istri saya akhirnya kalau kita sudah mau percaya Tuhan Yesus, kita mau masuk Kristen, kita bareng-bareng satu keluarga seperti itu. Akhirnya saya punya sukacita yang luar biasa, saya sekeluarga mulai cari-cari gereja di saat itu. Tapi saya juga minta keluarga saya, coba cari keberadaan mama saya di mana. Akhirnya saudara saya itu ke pemanukan ketemu mama saya. Mama saya ternyata mau ketemu saya. Mau mengampuni saya katanya. Akhirnya saya mempersiapkan waktu, saya sekeluarga berangkat dari Tangerang ke Pemanukan. Sampai di sana, saya ketemu mama saya, saya peluk mama saya, saya bersujud di hadapan mama saya. Saya paitih sama mama saya. Saya bilang mama tolong ampuni saya. Aku ini sangat tidak berguna, mak saya bilang. Saya nangis sejadi-jadinya, mama saya pun nangis, mama saya mengampuni saya di saat itu. Dan hati saya benar-benar luar biasa bahagianya. Kenapa? Yang saya anggap tidak mungkin ternyata di dalam Tuhan itu bisa terjadi. Hal yang kita anggap tidak akan terjadi, tapi Tuhan itu bisa membalikkan semua keadaan. Nah, setelah itu aku paitih untuk mama, aku minta pengampunan, aku bersujud sama istri saya di hadapan mama. Dan mama bilang, aku mengampuni kamu. Aku tetap menyayangi kamu. Dan saya benar-benar terima kasih sama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus benar-benar memulihkan saya. Setelah itu aku duduk bersama mama. Ternyata, mama di sana juga dipulihkan sama Tuhan. Hampir setengah tahun mama itu didatangin pendeta di sana. Mama dijemput sama adik saya ke gereja. Setiap minggu dia ternyata sudah ke gereja mama saya. Dan saya tidak tahu. Di sana dia ke gereja, dijemput, dinasihatin sama pendeta. Mama itu dipulihkan di sana. Akhirnya mama bisa menerima saya kembali. Itu kalau bukan pekerjaan Tuhan, itu sangat tidak mungkin. Kami bisa pulih itu harus kedua sisi, kedua belah pihak itu dipulihkan. Saya dipulihkan di Tanggerang, mama dipulihkan di pemanukan di sana. Mama cerita banyak bahwa dia sekarang sudah ke gereja. Walaupun ke gereja dia belum bisa berdoa. Dia hanya berdoa, Tuhan Yesus saya makan. Tuhan Yesus ampuni dosa saya. Hanya itu saja mama melakukan doa. Dan saya sangat senang bahwa ternyata Tuhan melakukan apa yang dia lakukan itu di luar nalar kita. Kita tidak paham apa yang Tuhan lakukan. Tapi Tuhan melakukan itu. Itu yang sangat luar biasa. Di saat itulah keluarga kami pulih. Dan saya saat itu minta mama ayo kita pulang. Pulang kembali lagi. Kita cari gereja dan kita baptis saya bilang. Akhirnya kami pilih hari yang paling tepat. Di saat Pasca saya bawa mama saya, adik saya pulang ke Tanggerang kembali. Kami hidup bersama lagi. Dan saya pilih hari Pasca kami baptis sekeluarga. Keluarga besar kami dibaptis terima Tuhan Yesus di hari yang sama. Dan di saat itulah kado terindah yang Tuhan Yesus berikan buat saya itu adalah pemulihan keluarga kami. Itu yang kalau melihat manusia itu tidak mungkin bisa diwujudkan. Tapi dalam Tuhan itu sangat luar biasa. Padahal saya tidak mengenal ajaran Kristen. Tapi Tuhan masih mau menjama saya. Tuhan masih mau sayang sama saya. Walaupun saya anak yang sangat tidak berbakti. Anak yang sangat berdosa. Anak yang tidak tahu diri terhadap orang tua saya. Tapi Tuhan pulihkan. Dengan caranya. Bukan dengan cara saya. Dan saya benar-benar berterima kasih kepada Tuhan. Itu ada kado terindah. Kado terbesar. Kado terbaik buat keluarga kami. Yaitu kami dipulihkan. Saat itulah aku mulailah belajar. Sedikit demi sedikit untuk mengenal Tuhan. Lewat firmannya. Lewat pujian penyembahannya. Lewat belajar pelayanan. Dan saya memberikan kesaksian kemana-mana. Buat teman-teman saya. Bahwa kami mengalami hal seperti itu. Saya tidak malu. Kenapa? Tuhan pun masih tidak malu menerima saya kembali. Kenapa saya harus malu kepada orang. Saya memberikan kesaksian. Saya bilang saya pulih sama mama saya. Walaupun saya sangat tidak tahu diri. Anak yang sangat durhaka. Tapi Tuhan masih mau mengampuni saya. Dan ini adalah yang sangat-sangat luar biasa seperti itu. Setelah keluarga kami pulih. Tuhan ternyata memberikan kami berkat kembali. Lewat kakak ipar saya. Di Ambarawa ada tempat. Ada ruko. Itu tidak terpakai. Kamu bisa datang menjalani hidup baru kembali. Ya kan bersama orang tua. Kita buka usaha di sini. Akhirnya saya memutuskan. Saya sekeluarga pindah ke Ambarawa. Dan mama saya pun saya bawa. Kami hidup bersama. Sampai mama tutup usia dua bulan yang lalu. Dan dimakamkan di daerah sekitar Magelang sana. Dan saya sangat bersyukur. Bahwa apapun keadaan keluarga kami. Kami tidak pernah mempercaya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus masih mau memulihkan keluarga kami. Itu yang saya tidak bisa ungkapkan. Begitu besar kasih setia Tuhan untuk keluarga kami. Itu yang terjadi pada kami. Ini adalah kisah saya bersama orang tua saya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Buat saudara kami yang mendengar kesaksian saya. Harapan saya adalah bahwa saya memberikan kesaksian ini sebenarnya memberikan penguatan untuk Bapak Ibu juga. Bahwa di dalam Tuhan kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Saya yakin Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Sesulit apapun masalah kita. Sesulit apapun keadaan kita. Saya yakin Tuhan Yesus pasti menopang kita. Tuhan Yesus pasti membantu kita. Saya pernah mengalami hal itu jadi saya tahu. Saya hanya bisa bertahan. Saya hanya bisa berharap. Apa yang tidak bisa saya lakukan. Tapi Tuhan Yesus bisa lakukan buat saya. Jangan lupa yang jelas adalah. Kami sekeluarga selalu berdoa. Berdoa dalam keadaan apapun itu. Dan kami yakin Tuhan Yesus akan memberikan jalan terbaik buat keluarga kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak tolong aku. Itu satu ungkapan doa yang paling dalam. Dan saya mendengar di kesaksian Pak Paulus tadi. Betapa itulah yang keluar dari mulutnya. Untuk pertama kali pada saat Tuhan menjamah hidupnya. Bapak tolong aku. Dia gak tahu apa yang harus dikatakan lagi. Dia gak tahu apa yang ingin dia ungkapkan. Mengungkapkan seluruh perasaannya. Dia hanya bisa berkata sekali lagi. Bapak tolong aku. Dan dia menangis. Itulah cuplikan kesaksian yang saya dengar tadi. Yang juga saudara dengar dari kesaksian Pak Paulus. Bagaimana Tuhan menjamah hatinya. Bukan di gereja. Tetapi di kafe. Di sebuah mal. Dan itu memulihkan seluruh kehidupannya. Saya berpikir kenapa Tuhan begitu hebatnya menjamah kehidupannya. Karena disitu terjadi sebuah hubungan yang pulih. Terutama antara Pak Paulus dengan Tuhan yang pertama kali. Dan doa yang keluar dari sebuah hubungan yang pulih adalah doa yang keluar dari hati yang terdalam. Seruan dari hati yang terdalam. Karena hubungan itu dirasakan dengan hati. Bukan hanya secara fisik. Saudara bisa tinggal satu rumah. Tetapi tidak ada hubungan. Saudara bisa memberi sedekah. Tetapi tidak ada hubungan. Saudara bisa melakukan hal yang apapun juga. Tetapi kalau itu tidak didasari dengan hati. Tidak akan terjalin hubungan. Pak Paulus sudah menjalani kehidupan sejak kecil. Dalam kondisi yang berat dan pahit yang sudah kita dengar tadi. Dan dia jalani perjalanan hidup yang berat itu juga tanpa hubungan dengan Tuhan. Dan sampai di satu titik. Dia menemukan bahwa apa yang dia butuhkan adalah hubungan dengan orang tuanya. Dan rupanya cara Tuhan memulihkan bukan begitu saja menjawab. Keinginan untuk pulih hubungan antara dia dengan mamanya. Tetapi yang terlebih dahulu Tuhan pulihkan adalah hubungannya dengan Tuhan. Ini satu hal yang sangat memberkati saya. Kesaksian Pak Paulus saya percaya sangat memberkati mempelai Kristus semuanya. Dan kita bisa belajar satu hal bahwa hubungan itu penting bagi Tuhan. Karena sekali lagi kekristenan itu bukan masalah agama. Tetapi kekristenan adalah sebuah hubungan dengan Tuhan Yesus. Selama hidup kita terkoneksi dalam sebuah hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita akan hidup di dalam penyertaan yang sungguh-sungguh. Saya tidak berkata bahwa hidup kita kemudian selalu enak. Doa kita selalu dijawab. Tidak ada masalah dan pergumulan. Enggak, saya cuma ngomong bahwa dalam keadaan apapun kita punya hubungan dengan Tuhan. Kita ada koneksi dengan Tuhan. Itu indah sekali. Nah oleh sebab itu saudaraku mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami banyak pergumulan. Bisa jadi yang seberat apa yang dialami oleh Pak Paulus. Atau bahkan mungkin lebih berat masalah saudara. Sekali lagi sebelum kita melangkah untuk memperbaiki persoalan hidup kita. Cek kembali. Sudahkah ada hubungan hati kita dengan Tuhan. Karena hubungan itu dirasakan dengan hati. Hubungan itu dimulai dengan hati saudara. Yohel 2 ayat 13 katakan, Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Jangan hanya tampilan luar saja kita yang berubah. Usaha kita ditambahi dengan usaha yang lebih lagi. Atau doa kita ditambahi lebih banyak. Atau kita tambah-tambah terus puasa. Atau apapun upaya-upaya yang kita keluarkan, yang terlihat. Bukan. Itu upaya yang baik. Tetapi yang paling baik adalah koyakkan hati kita terlebih dahulu. Masuk dulu, periksa hati kita. Masihkah itu terkoneksi dengan Tuhan. Pada saat itu, waktu hati kita kita perbaiki. Ayat firman Tuhan di Yohel 2 dikatakan, Lalu berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab ia pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan ia menyesal karena hukumannya. Sedaraku, Kesaksian Pak Paulus sangat memberkati kita. Itu sebuah perjalanan hidup. Dan pemulihan hubungan Pak Paulus dengan Tuhan, Akhirnya memulihkan hubungannya dengan mamahnya. Karena rupanya, Itu tadi kalau kita dengar sebuah cerita, Di akhirnya itu kayak ada sedikit plot twist. Ternyata selama Pak Paulus dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, Mamahnya juga dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Hatinya berbalik, hatinya terkoyak dan berbalik kepada Tuhan. Dan yang terjadi, Dua hati yang sudah terkait dan terhubung dengan Tuhan ini, Dengan mudah dipulihkan. Walaupun sebelumnya sulit. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah, Saudara, di dalam hubungan keluarga. Mungkin ada kepahitan, ada kekecewaan, kemarahan, dendam sedang ada terjadi di sana. Tetapi sekali lagi, kesaksian Pak Paulus mengajarkan bagaimana Tuhan ingin memulihkan keluarga kita. Tetapi terlebih dahulu Tuhan tertarik dengan hati kita. Pulihkan hubungan dulu, hati kita dengan Tuhan. Dan pemulihan keluarga, pasti terjadi. Kesaksian Pak Paulus itu luar biasa sekali. Apalagi hari ini, Kita sedang mendekati hari ibu. Betapa satu sosok yang begitu mengayomi, mengasihi, mencintai kita. Yang harus kita peringati. Dan kesaksian itu pas sekali. Ada pemulihan hubungan antara seorang anak dengan ibunya. Yang terjadi oleh karena kasih Tuhan. Dimulai dari mana? Doa yang keluar dari hati. Tuhan kita hebat ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami mengucap syukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang menginginkan sebuah hubungan. Allah yang ingin sebuah kedekatan dan keintiman. Dengan ciptaannya yaitu kami. Kami yang seringkali menutup hati. Tetapi hari ini kami mau mengoyakkan hati kami. Untuk terbuka dan terhubung dengan Tuhan. Supaya kami boleh pulih dalam segala keadaan. Pulih dalam cara berpikir. Pulih dalam cara bertindak. Pulih dalam cara kami memandang. Sehingga hidup kami boleh dipenuhi dengan anugerah Tuhan. Kami boleh merasakan kesetiaan Tuhan yang betul-betul ada dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk kesaksian yang indah dari Pak Paulus. Dan sempurnakan rencanamu lebih lagi dalam hidupnya sebagai hamba Tuhan. Dan kami yang sedang memiliki persoalan dan pergumulan. Biarlah Tuhan melalui kesaksian ini kami bukan saja dikuatkan. Kami menemukan kunci yang indah dari kehidupan yang dipulihkan hubungannya dengan engkau. Pasti pulih dalam kehidupannya. Terima kasih dan biarlah berkat Bapak Putra dan Ruh Kudus penuh atas kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai ketemu di KTT minggu depan. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya.